Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini kita akan membahas salah satu episode tersedih yang ada di Ultra Series Yaitu Ultraman Gaia episode 39 Kalian yang belum nonton, mending tonton aja dulu episodenya sendiri Supaya bisa lebih dapet feelnya Tapi kalau kalian mau nonton video ini dulu, ya silahkan aja Di episode 39 Ultraman Gaia, ada sosok Kaijin yang muncul di sebuah danau Monster ini dijaga oleh seorang pria tua yang bernama Hirano Secara tidak sengaja ada dua perampok yang datang ke danau itu Lalu polisi mencari mereka dan mendapatkan serangan dari monster ini Gamu yang kebetulan juga ada di sana melaporkan kejadian itu Dan XIG pun datang untuk menyelidiki monster tersebut Nah mulai dari sini nih, cerita sedih pun dimulai Hirano menceritakan tentang monster yang ada di danau tersebut kepada Gamu Monster yang ada di danau itu sebenarnya adalah manusia bernama Kondo Yang ternyata merupakan sahabat Hirano Kondo dan Hirano merupakan seorang ilmuwan di masa lalu Saat perang dunia kedua, mereka mendapatkan tugas untuk menciptakan senjata biologis Yang terbuat dari bakteri Singkatnya bakteri buatan berhasil diciptakan Tapi saking mengerikannya efek dari bakteri itu Kondo menentang penggunaannya untuk perang Kondo kemudian dianggap sebagai pemberontak oleh pihak militer Dan dipaksa menjadi kelinci percobaan Penggunaan bakteri yang dia ciptakan sendiri Hirano melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Kondo berubah menjadi monster Kondo lalu menghancurkan lab dan membunuh semua orang yang ada di sana Kecuali Hirano Dan dia pun pergi ke sebuah danau untuk bersembunyi Dari cerita Hirano, Kondo sebenarnya memiliki seorang anak perempuan Yang masih kecil bernama Si Bagi Kondo putrinya tersebut adalah segalanya Apalagi istrinya sudah meninggal karena sebuah penyakit Hirano kemudian berjanji akan menjaga Si Dan setiap hari mengajaknya bermain di pinggir danau Agar Kondo bisa melihat pertumbuhan putrinya tersebut Namun tragisnya Si tewas ketika terjadi serangan udara di Jepang Selama bertahun-tahun lamanya Hirano tetap menemani Kondo di danau Bahkan Hirano menyebarkan cerita mistis Tentang danau tempat Kondo berada Agar orang-orang tidak mendekat Ini demi kebaikan Kondo dan juga orang-orang Dia mau Kondo tetap aman di sana Dan dia juga gak mau Kondo sampai menyerang orang-orang Di akhir episode 39 Setelah Kondo mengamuk dan bertarung dengan Ultraman Gaia Sifat manusianya kembali lagi Dan dia berterima kasih kepada Hirano Yang selama ini menemaninya Dan karena Hirano juga Kondo tidak kehilangan hati manusianya Kisah Kondo ini beneran tragis ya Dia dijadikan monster oleh pihak militer Gak bisa ketemu anaknya lagi Cuma bisa ngeliatin doang Padahal cuma itu satu-satunya keluarga yang dia punya Udah gitu anaknya pun meninggal Yang buat bapernya lagi di episode ini Adalah tentang persahabatan Kondo dan Hirano Kondo udah jadi monster Tapi Hirano tetap mau menemaninya Dan waktunya pun gak sebentar Sampai berpuluh-puluh tahun Hirano tetap setia menemani sahabatnya itu Kondo juga gak marah saat tahu kalau Shie meninggal Karena dia tahu kalau itu bukan salahnya Hirano Nah itu dia sedikit pembahasan Ultraman Gaia episode 39 Salah satu episode tersedih yang ada di Ultra Series Menurut admin Tema yang diangkat di episode 39 ini adalah persahabatan Satu hal yang admin suka di episode ini Adalah pemilihan latar ceritanya Kondo dan Hirano diceritakan berasal dari era perang dunia kedua Di saat itu Jepang memang cukup sering melakukan uji coba senjata biologis Jadi rasanya nyambung aja dengan episode ini Sehingga membuat monster Kondo seolah memang pernah ada di dunia nyata Dan kalau dipikir-pikir episode 39 ini menyindir Jepang Ya karena itu tadi Di era perang dunia kedua Jepang memang cukup sering melakukan uji coba senjata biologis Oh iya monster Kondo di Ultraman Gaia diberi nama Suci Kera Oke segini aja yang bisa admin sampaikan Kita close aja videonya Seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum Comment dan share juga video ini Follow Instagram admin Prayogariski65 Donasi bagi yang mau Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax